Intro Membahas tentang hantu memang tidak pernah ada habisnya karena selalu saja ada video yang diunggah ke sosial media yang membuktikan bahwa malu goib itu memang benar nyata adanya Mulai dari penampakan hantu terjelas berupa bayangan hitam bahkan juga benda bergerak yang diakibatkan oleh makhluk halus itu sendiri Dan oleh karena itu kali ini calon detektif telah merangkumnya ke dalam 5 video menyeramkan yang menjadi dibukti bahwa malu goib itu memang benar nyata adanya Rumah membutuhkan perawatan secara berkala agar selalu tampak menarik dan nyaman Bahkan tak sedikit juga orang yang mendekorasi rumahnya tersebut agar merasakan suasana yang lebih berbeda dan juga tidak membosankan saat dipandang Nah seperti yang ada dalam video ini dimana ada seorang wanita yang ketika itu sedang memperbaiki dekorasi pagar rumahnya dan tiba-tiba saja sesuatu yang aneh mulai terjadi Bagian paling menyeramkan dalam video ini bukan hanya bentuk dari kepala tengkora itu sendiri melainkan juga cara bergeraknya saat wanita ini masih ada di dekatnya Mungkin awalnya wanita ini berpikir ada seseorang yang telah memindah posisi kepala tengkora itu namun saat dirinya ingin mengembalikan posisinya ke semula malah kepala tengkora tersebut bergerak dengan sendirinya Jika ini disebabkan oleh angin lalu mengapa semuanya tidak bergerak jadi kalian bisa menilainya sendiri itu merupakan ulah maluk halus atau bukan seperti yang kita ketahui bahwa ambulans adalah kendaraan transportasi orang sakit atau cedera dari satu tempat ke tempat yang lain guna perawatan medis istilah ambulans digunakan menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut dimana ambulans sendiri dilengkapi dengan sirine agar dapat menembus kemacetan lalu lintas disamping itu juga banyak cerita-cerita mistis tentang hantu yang dikaitkan dengan ambulans namun hingga kini cerita itu hanya beri dari mulut ke mulut tanpa ada kesaksian secara langsung namun bagaimana dengan video yang satu ini dimana ada seorang pria yang memberikan kesaksian lewat video yang ketika itu dirinya lagi berada di perjalanan pada malam hari namun saat di perjalanan dirinya menjumpai sesuai yang diduga merupakan hantu berada di dalam ambulans terlihat sangat jelas penampakan itu seperti menutupi kepalanya dengan kain putih seolah-olah seperti orang yang memakai kerudung namun anehnya penampakan itu seperti bercahaya dan menghadap keluar jika didengar dari suara si perekam sepertinya penampakan itu terjadi di Malaysia terdengar juga dari suara pria ini seperti mengatakan sesuai itu nampak hantu tapi saya tidak bisa mengklaim bahwa ini benar-benar merupakan hantu karena bisa jadi itu merupakan petugas medis yang menggunakan baju hasmat lalu bagaimana menurut kalian? sering kita dengar jika lautan menjadi salah satu tempat kerajaan malu goib maka dari itulah membuat lautan menjadi semakin terasa mencekam jadi tak heran jika ada malu goib yang sering menampakkan wujudnya ada satu video yang dibagikan oleh seorang wanita yang pada waktu itu sedang berlibur di pantar Georgia dimana kamera wanita ini tanpa sengaja merekam penampakan yang diduga merupakan hantu terlihat sangat jelas penampakan itu mirip seperti kuntilanak yang kemudian menghilang dalam gulungan ombak bahkan yang lebih menyeramkan lagi penampakan itu sepertinya tidak memiliki wajah bahkan wanita dan anak yang berada dekatnya pun seperti tidak menyadari akan hadirnya penampakan itu karena mereka tidak terlihat berlari atau merasa ketakutan apa mungkin ini merupakan seorang wanita yang lagi tenggelam entahlah namun yang jelas video ini sangat menyeramkan seorang wanita yang bernama Fenila yang pada waktu itu memutuskan untuk nginap di rumah orang tuanya dimana dirinya memberikan kesaksian berupa video menakutkan yang diunggahnya ke situs reddit yang dituliskan bahwa saat berada di rumah tersebut dirinya benar-benar dibuat panik oleh gangguan makhluk yang tak kasat mata terlihat aneh saat pintu itu dibuka tidak ada sebab pun di bawah sana padahal gangguan itu bergetar seolah-olah ada seseorang yang ingin mencoba masuk keruangan wanita ini berada jika itu memang ulah manusia tidak mungkin secepat itu dia menghilang apalagi kondisi pintu dalam keadaan tak terkunci bisa saja langsung masuk ke dalam tak perlu bermain-main dengan gangguan pintu itu dari kejadian tersebut wanita ini menuliskan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah orang tuanya nah sebelum kita lanjut jika kalian suka video-video dari calon detektif jangan lupa buat klik tombol subscribe berwarna merah dan juga aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya oke video ini diunggah oleh seorang youtuber arab yang bernama David dimana ketika itu dirinya memutuskan untuk mengeksplorasi bekas peternakan yang telah ditinggalkan berdua dengan temannya yang bernama Alhamiri saat berada di lokasi dan mulai mengeksplorasinya awalnya mereka tidak menemukan penampakan hantu dan mencoba lebih jauh lagi berjalan di tempat ini ada satu momen menakutkan dimana kameranya tersebut merekam penampakan yang diduga merupakan hantu terlihat sangat jelas ada sosok mirip seperti Kuntilanak yang berada jauh di depan mereka bahkan mereka dibuat ketakutan dan kembali ke mobil saat penampakan itu menghilang mereka menyebut sosok itu merupakan penampakan hantu gadis yang muncul di peternakan yang telah ditinggalkan nah sampai disini dulu video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke terima kasih sub indo by broth3rmax